Bahkan KPU mencuri-curi waktu untuk mengumumkan. Tapi orang bisa bilang, ya itu kan udah tanggal 22. Iya, kalau ksatria tungkus sampai matahari terbit supaya semua orang bisa lihat hasilnya kan. Gampangnya begitu kan, ngapain beroperasi di malam hari itu cuma maling dan iblis yang beroperasi di situ. Iblis pun nggak suka tuh kalau terus-menerus di kegelapan itu. Sekali-sekali iblis secara terang. Coba kamera lihat ke sana tuh, ke belakang, ke panggung itu tuh. Saya mau terangkan sedikit tuh. Coba saya tanya pada KPU ya. Dari empat wajah itu, yang potensi memalukan publik yang mana? Keempatnya itu putra-putra terbaik bang, sobat. Pertanyaan saya, yang mana yang potensi dipermalukan oleh publik? Tentu saja empat-empatnya adalah putra terbaik. Kan ketua KPU nggak bilang itu adalah putra terbaik. Kotesinya adalah, ada yang harus dijaga supaya tidak dipermalukan. Pertanyaan saya, yang mana yang punya potensi? You nggak usah jawab, kasih kisih-kisihnya aja gitu. Saudara KPK membenarkan adanya komisioner KPU yang terjaring operasi tangkap tangan. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyebut KPK telah mengamankan empat orang dalam OTT. Salah satu yang diamankan yakni komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Pesta telah selesai, tapi legitimasi pemilu ini masih dipertanyakan. Dan ini masih panjang, bahkan melampaui tanggal 22. Itu ibarat meja pesta itu udah dirapihkan. Tiba-tiba orang lihat di bawah meja itu kok berantakan, ada tulang segala macam, sampah dibuang di situ. Saya tetap ingin agar supaya soal ini dibuka, karena bukan sekedar sensasinya, tetapi satu peristiwa yang di luar kebiasaan. Dari segi jumlah dan dari segi rumor, kita akan berlanjut dengan pembuktian-pembuktian akademis. Terima kasih. Kita dibuat macet berpikir, karena orang bertahan pada argumen bahwa Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan secara benar. Bukan secara benar, secara legal gitu. Karena yang diajukan ke dalam forum Mahkamah Konstitusi, bukan sekedar problem legal, tapi problem etis. Ada gangguan ketidakadilan, masuk ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah bilang, kami gak bisa periksa moral klaim Anda, karena kami dibatasi oleh undang-undang. Kan dokter gak bisa bilang, penyakit Anda saya gak kenal, gak ada di dalam kompendium ilmu kedokteran. Obatnya saya buka di kompendium gak ketemu, jadi udah pergi ke dukun aja. Gak bisa pergi. Saya menganggap bahwa Mahkamah Konstitusi gagal memanfaatkan momentum untuk menghasilkan inovasi hukum. Padahal ini adalah kesempatan di mana seluruh dunia akan menyaksikan bahwa seandainya ada semacam inovasi hukum, terobosan hukum yang radikal, maka ada kemungkinan orang untuk menambahkan fungsi-fungsi tertentu pada Mahkamah Konstitusi. Salah satu tersangka dalam aksi 22 Mei adalah sopir mobil ambulans yang kedapatan membawa batu ke lokasi unjuk rasa di Bawaslu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya nama Yayan dari Sopir Gerinda diperintahkan untuk pengaturan pusat. Berikut kami hadirkan pernyataan dari Usma, salah satu pedagang yang menjadi korban penjarahan pada 22 Mei. Iya, minta saya aman-aman aja. Biar aman aja ke Jakarta. Tapi saya hanya ingin pastikan bahwa modal dasar dari bangsa ini jangan digerokoti oleh pencitrakan. Netral artinya tidak didikte. Kalau saya mengkritik Jokowi karena didikte oleh Prabowo, maka saya tidak netral. Sebaliknya, tapi kalau itu pilihan saya, maka saya pasti netral. Pak Prabowo itu akan saya kritik 12 menit setelah dia dilantik. Seperti rotan saya hanya melengkung, tidak patah. Tapi bayangkan metakowi. Dengan ucapan Presiden Uswek. Saya dijodimi, saya dikoyok. Kita mungkin mesti ubah ini ya, patung Dewi Keadilan. Karena percuma mata ditutup, kalau tangannya masih bisa terima suap gitu. Demikian hal aja dengan kekuasaan. Kalau bisa, mata dan tangan kekuasaan itu diikat dulu sementara ini sampai tanggal 17 April 2017. Makasih. Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, menyatakan uang suap yang diterima anggota DPR Bowo Sidik Pangarso akan digunakan untuk kepentingan kampanye Pilek 2019. Lantaran Bowo kini adalah caleg DPR dari salah satu daerah pemilih Jawa Tengah. Pak Prabowo mengatakan nanti elit-elit politik akan bagi-bagi duit. Elit politik siapa? Tunjuk. Zaman sekarang gak bisa membalik buktah seperti itu. Tunjuk elitnya siapa? Dalam empat setengah tahun ini hampir tidak ada terjadi konflik pembebasan lahan untuk infrastruktur kita. Transparen itu bukan bahwa kotak itu bisa dilihat dari luar, tetapi prinsip bahwa pemilu itu tidak boleh dikendalikan oleh opini penguasa. Itu aja kan? Ibu, kenapa memilih nomor ini? Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin terkait keyakinan aja, Pak. Keyakinan atas visi-visi yang disampaikan oleh nomor dua. Bu, 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 yang bayar gaji ibu siapa sekarang? Pemerintah itu siapa? Bukan yang keyakinan ibu. Yaudah. Kalau sekarang misalnya sebuah menteri adalah jurukampanye, dia digaji untuk bikin kebijakan, tapi sekaligus jadi jurukampan. Misalnya udah tidak transparan, karena dia udah ambil mencuri legitimasi, mencuri otoritasnya, untuk diganti dengan elektabilitasnya. Tapi gak jujur kan? Pemilu itu kan? Dari awal undang-undang. Undang-undang terorisme menangkap voksi itu seperti meriam, dipakai untuk nembak nyamuk. Kalau tidak ada alat untuk membedakan mana yang bohong, mana yang benar, maka terjadilah hoax. Sebab dari tiadanya kebebasan berpikir, ada hilangnya publik teras. Supaya dia pulih, jangan kendalikan pers. Itu rumusnya sederhananya, bukan undang-undang terorisme yang mesti diturunkan, tapi aktifkan kembali kemerdekaan pers untuk mengucapkan pikiran, supaya orang bisa pilih mana yang benar, mana yang salah itu. Nah, kalau sekarang dipakai undang-undang terorisme, coba konsekuensi. Siapa pembuat hoax terbaik dan terbanyak? Ya Presiden. Dari awal Presiden udah bikin hoax tentang SMK. Maka perlakukan undang-undang terorisme pertama pada Presiden itu. Kan itu konsekuensi-konsekuensi dari cara berpikir ke hukum yang otoriter. Kan kena dirinya sendiri. Tapi kalau ada akal, namanya Nacirohikis. Waktu Jepang hancur, Hiroshima dan Nagasaki di bom Amerika, menangis seluruh orang Jepang, kecuali Kaisar Hirohikis. Dia cuma bilang begini, oke, kita semua hancur. Tapi di mana masih ada guru? Ketika ada bencana, Kaisar Hirohikis cari pikiran. Mana guru? 20 tahun kemudian, karena ada software pikiran, Jepang maju lagi. Dia mencari pikiran. Sekarang ada bencana, yang dikira dulu adalah kamera mana? Kamera mana? Kamera. Kamera. Inilah pemilu terburuk di Indonesia yang pernah terjadi selama Indonesia berdiri. Pertama, dia berkata bahwa ini pemilu terburuk sepanjang sejarah pemilu. Maksudnya apa? Masalah etik sepasti lebih tebal dari soal teknis. Dan itu yang saya khawatirkan. Kalau bekas goresan luka etis itu panjang, itu akan terus mendelegitimasi kekuasaan selama periode 7 bulan, ke depannya juga. Jadi kita mesti cari formula, paling nggak kita bisa apresiasi kehendak orang untuk cari keadilan. Jadi kepekaan itu yang nggak ada sebetulnya pada regime. Rezim berupaya untuk meminta supaya nggak perlu ada people power, nggak perlu ada MK, langsung aja akui. Itu yang saya sebut arogansi. Yang melukai begitu banyak hati yang berharap ada keadilan. Dan biarkan aja proses itu jalankan. Proses pemilu itu berhenti ketika KPU mengumumkan. Faktanya, pemilu kita tidak dirancang untuk dihentikan di tingkat pengumuman KPU. Karena itu, sampai hari ini, orang masih tidak memperoleh semacam keyakinan. Lain kalau misalnya, dari awal, pemilu ini memberi semacam nuansa bahwa akan jujur, akan bersih sekalian macam. Bahwa suasana itu membekas dalam sampai ke daerah. Tidak bisa karena dari awal ada jejak-jejak yang nggak mungkin diselesaikan dengan number. Hati yang tergores ini lebih parah daripada angka yang dipalsukan sebetulnya. Saya nggak percaya makamu konstitusi mampu membongkar itu. Sistem memilih dua pasangan threshold ini sudah curang. MK nggak bisa mengerti bahwa ini akan berlanjut pada pertarungan habis-habisan. Problem hari ini bukan lagi soal angka, tapi soal sistem yang dianggap tidak adil. Nah, seharusnya dari awal ada semacam public address dari mahkamah konstitusi. Tapi kan mahkamah konstitusi kita kan konservatif, selalu menunggu kasus. Padahal ide filosofi dari mahkamah konstitusi adalah the guardian of the constitution. Jadi dia mesti aktif untuk menyelenggarakan nilai-nilai konstitusi. Dia mesti jadi public educator di bidang itu. Nah, karena itu nggak ditangkap dari awal sehingga mahkamah konstitusi berubah jadi mahkamah konstitipasi. Ide BPN atau 02 adalah soal legitimasi. Itu memang bukan forum di mahkamah konstitusi ansih. Tapi itu forum di public opinion. Tetapi kita tahu bahwa problem mahkamah konstitusi hari ini adalah menghitung suara untuk melihat siapa yang bisa membuktikan bahwa ada jarak yang sangat besar. Kan faktanya adalah petahana masih punya power. Lawannya oposisi tidak punya power. Jadi dia bisa pakai itu dengan sendirinya power tense to corrupt. Sampah itu pernyataan sampah, Roky Gerung. 2014 30,42 persen. Mereka 2019 dia turun menjadi 19,24 persen. Indikasi nyata kualitas demokrasi kita semakin baik. Iya dong. Iya, dan kecua pasti ketawa dengan keterangan Nga Balin. Karena zaman orang baru golputnya 10 persen. Korea Utara golputnya 0. Apa demokratis? Maka melakulah prinsip HBS korpus itu. Dalam keadaan kemarahan publik terhadap kelakuan perusuh ini terhadap polisi tetap faktanya adalah ada yang meninggal dan gak ada perberitanya sampai sekarang. Bahwa sudah setara apa diperiksa forensiknya sampai seberapa jauh relasi dengan keluarga seberapa banyak komerasan fungsinya apa udah jalan kan tidak di eksplorasi. Oke, saya tentu berduka terhadap keadaan itu. Tapi soalnya adalah dari awal penyelenggara pemilu ini mempromosikan diri sebagai tradisional dengan sistem yang rapi dan ternyata berantakan dalam segala hal kan itu kesat mata kan? Karena itu kita ingin agar supaya kasus ini supaya tidak jadi misteri ya dibuka saya dukung IDET TPF itu supaya ada tim yang imparsial jangan pemerintah karena pemerintah terlalu dalam terlibat dalam soal ini pesta telah selesai tapi legitimasi pemilu ini masih dipertanyakan dan ini masih panjang bahkan melampaui tanggal 22 itu ibarat meja pesta itu sudah dirapihkan tiba-tiba orang lihat di bawah meja itu kok berantakan ada tulang segala macam sampah dibuang di situ saya tetap ingin agar supaya soal ini dibuka karena bukan sekedar sensasinya tetapi satu peristiwa yang di luar kebiasaan dari segi jumlah dan dari segi rumor kita akan berlanjut dengan pembuktian-pembuktian akademis misteri itu artinya ada yang masih tersembunyi sekarang siapa yang mau bongkar misteri itu satu orang mungkin gak misteri 554 itu itu satu pesawat jumbo jet itu 554 itu sama dengan anggota DPR di Senayan bayangkan satu Senayan itu orang cakap bilang koi tiba-tiba karena ini akut kan tidak kronis tiba-tiba dalam satu jangka waktu yang pendek ada 550 orang meninggal jadi sekarang mau ditanyakan misteri ini mau dipecahkan oleh siapa oleh dokter saya berterima kasih pada dokter Ani karena dia lakukan sesuatu beyond the call of duty melampaui tugas harian dia itu melakukan riset nah itu dia mesti cari semua variable termasuk kerjaan KBPS jadi yang ada adalah ibu dokter ingin memecahkan misteri itu saudara putu dan saudara adian ingin menghalangi misteri itu terbuka itu itu dua hal itu dua hal Bunga adian cukup sampai disitu Bunga adian saya kritik apa yang disampaikan saya tidak mengkritik saya naik gunung 12 hari itu capek gak mati datang dari isi kepala ketua KPU mengatakan ini adalah kerelahan emang ketua KPU dokter oh iya dia bisa bilang saya mendengar dari dekan FKUI jelas dekan FKUI adalah dokter kenapa dia gak kutip juga dari dokter yang lain karena dekan FKUI lebih otoritas untuk mengucapkan anamnesis kedokteran benar salah dia kan itu kerjanya administratif bukan riset karena itu seluruh kompleksitas problem ini seharusnya ada semacam public address dari kepala negara kepala negara gak ngomong apa-apa padahal ini soal nasional soal yang kenapa masalah ini masuk ke publik bukan karena intensi pemerintah tapi karena ada kecemasan terhadap legitimasi peminuh karena itu kemudian TV1 angkat soal ini karena itu yang disebut tadi itu bukan catatan demokrasi kita cacat demokrasi kita bukan catatan karena ada soal kepentingan yang menang adalah Pak Jokowi bukan itu yang menang adalah oligarki dan mereka yang menganggap bahwa ini diselesaikan secara demokratis sebetulnya gagal untuk melihat bahwa politik kita dari awal diasuh diarahkan dan diambil keuntungannya oleh oligarki secara kualitatif mesti kita pindah dari otoritarianisme ke demokrasi tetapi yang terjadi sebetulnya bagian-bagian dari otoritarianisme itu masih masuk ke dalam era demokrasi yang terutama melekat di dalam sistem bawaan dari orde baru adalah oligarki jadi dia carry over ke situ itu yang mesti kita lihat bukan keputusan keakama konstitusi atau bahkan saya mau katakan bukan lagi oligarki masih ada etikanya sama-sama kita jadi kurtokrat yang mengatur ini bisa atur siapa yang bakal jadi camat siapa yang bakal ngeluarin agen dia kalau koruptor siapa yang bakal jadi kepala panjar keputusan politik yang tidak otonom pasti menjadi umpan empuk bagi oligarki yuto-plutokrati kata suram itu mengingatkan saya pada satu istilah psikologi melankoli melankoli itu juga istilah di dalam sejarah pengetahuan ketika orang tiba-tiba kehilangan gairah justru ketika feudalisme di Eropa itu selesai seorang sejarawan namanya Johan Huysinga dia menggambarkan bahwa itu keadaan yang secara psikis membingungkan karena feudalisme sudah pergi tapi sensasi dari feudalisme masih orang menginginkan sama juga dengan keadaan kita hari-hari ini bahkan masyarakat mengalami melankoli karena tiba-tiba bingung kok begitu keadaannya menyebutkan menolak seluruhnya kenapa tidak menolak sebagian misalnya sehingga melankoli itu masih ada sedikit obat karena temannya rekonsiliasi mustinya ada semacam balancing baik di dalam powering maupun di dalam bahasa tubuh dari MK tapi itu tidak terlihat jadi justru MK mengukuhkan kembali bahwa tidak mungkin rekonsiliasi itu berlaku karena MK sebagai katalisator justru menolak seluruhnya Pancasila itu bukan ideologi negara itu adalah titik orientasi kita bersama kalau dijadikan ideologi negara itu justru berbahaya karena orang akan tanya ketuhanan itu siapa yang akan isi model keadilan sosial itu versi mana versi Cambridge atau versi Chicago versi Mars atau versi Rawls misalnya tapi situ ideologi terbuka dari awal misalnya sila kelima keadilan sosial itu sudah pasti bertentangan dengan sila keempat karena Anda mesti memihak di situ keadilan sosial artinya memihak pada yang tercacat sila keempat demokrasi and it goes sudah pasti bertentangan jadi Pancasila itu di dalam dirinya conflicting claims macam-macam karena itu dia nggak mungkin final biarin aja jadi pembicaraan apalagi kalau dibuat di forum akademis itu compang-camping keterangkannya seluruh yang terangkan oleh BPEB itu adalah indokrinasi hikum bahayanya karena nanti akan dinilai ini tidak sesuai dengan maka di band perpul keluar jadi dibatkan pandangan hidup orang di rumah akademis dirawatnya itu bukan di rumah yatim piatu itu di rumah bangsa dan nggak bisa pemerintah cuma oke kami kasih rumah yatim piatu dalam bentuk apa konsesi politik tiga empat jabatan menteri misalnya itu soalnya tapi lebih dari itu intelektual origins karena kalau kita lihat seluruh hakim Indonesia bertumpu pada teori hukum positifistik karena memang nggak diajarkan di dalam fakultas hukum kita Anda lihat seluruh kurikurum fakultas hukum itu dasarnya adalah teori klasik dari Steven Baum teori Hans Kelsen bahwa hanya antar dalilah keutamaan keadilan dipertahankan kohrensinya hanya antar dalilah jadi justice yang disebut sosiologis nggak ada jadi sosiologi hukum tidak dimasukkan dalam pertimbangan hukum padahal justru kejadian politik di mahkamah konstitusi itu adalah sepenuh-penuhnya atau sebagian besar datang dari problem sosiologi hukum problem sosiologis yaitu public ethics tergoreng jadi sekali lagi yang saya ucapkan tadi itu adalah memberitahu sejak awal bahwa potensi kita untuk masuk dalam jebakan totalitarianisme modern itu dapat terjadi kalau kita sodorkan pendapat kita untuk diatur di edit dan diarahkan oleh negara oleh pemerintah itu saya kira nggak benar saya selalu anggap bahwa kebebasan itu nggak boleh sedikitpun ditukar tambahkan dengan apapun pada pemerintah kata Albert Kamu freedom is not a gift from a state or a leader but a possession to be won every day by the effort of each and union of all kebebasan itu bukan hadiah dari negara tapi hak yang mesti diperjuangkan setiap hari oleh setiap orang dengan cara sendiri dan dengan usaha terima kasih selamat menikmati selamat menikmati